Kepada siapa sedekah paling utama dalam ajaran Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas tentang Keutamaan sedekah dan kepada siapa sedekah paling utama Definisi sedekah, sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan Oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan Keutamaan sedekah yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT Bersedekah mampu membuat jarak antara hamba dengan Allah semakin dekat Karena sedekah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam Dengan bersedekah, maka seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya Yang kedua, sedekah menghapuskan dosa Setelah mendekatkan diri jarak dengan Allah Sedekah mampu menghapus dosa-dosa bagi seseorang yang bersedekah dengan ikhlas dan mengharap rida Allah Rasulullah SAW bersabda yang artinya Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api Masya Allah, sungguh mulia bagi orang-orang yang ikhlas dalam memberikan sedekah Karena ada janji Allah yang sangat besar Yang ketiga, mendatangkan keberkahan Bersedekah mampu membawakan keberkahan dalam hidup seseorang Baik dalam hal rezeki, kesehatan, dan juga kebahagiaan Meskipun sedekah dianggap memberikan sedikit apa yang kita miliki Namun, hal tersebut justru menjadi ladang keberkahan bagi hidup kita semua Yang keempat, mensucikan harta Seberapapun harta yang kita miliki, sejatinya semua itu hanya titipan Allah SWT Kewajiban kita sebagai umat Islam tentu menyedekahkan harta sesuai kemampuan kita Dengan bersedekah, secara tidak langsung orang tersebut sedang membersihkan harta yang dimiliki dari sifat kikir, serakah, dan egois Maka dari itu, dengan sedekah mampu membuat harta tersebut menjadi lebih bersih dan berkah Yang kelima, melindungi kita dari bala atau musibah Sedekah mampu menjadi pelindung kita dari bala atau musibah Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menolak bencana yang ditakdirkan Hadis Riwayat Tirmizi Yang keenam, meningkatkan kebahagiaan Sedekah dapat memberikan kebahagiaan bagi kedua belah pihak Baik yang memberi maupun yang menerimanya Kebahagiaan bagi si penerima sedekah Sedekah akan ada hawa lega dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Kebahagiaan bagi si penerima sedekah Ia ini terpenuhinya kebutuhan hidup sehingga memberikan rasa bahagia yang tiada tarah Yang ketujuh, mendapatkan pahala yang berlipat ganda Allah SWT berjanji akan memberikan pahala yang berlipat ganda Bagi orang-orang yang sedekah dengan rasa niklas, tulus, dan semata-mata Mengharapkan riba Allah SWT Kepada siapa sedekah paling utama? Dalam ajaran Islam, sedekah merupakan salah satu amal kebajikan yang sangat diajarkan Memberi sedekah adalah tindakan yang mulia dapat membawa keberkahan bagi pemberinya serta manfaat bagi penerima sedekah Namun, terkadang kita bertanya kepada siapa sebaiknya kita memberikan sedekah Mari kita bahas hal ini lebih lanjut berdasarkan ajaran Islam Nah, ayat yang Muhammad membahas tentang sedekah Yaitu Quran Surah Al-Baqarah Ayat 215 Yang berbuki Ayat 225 Mereka bertanya Tentang apa yang mereka nafkahkan Jawablah Apa saja harta yang kamu nafkahkan Hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan Dan apa saja kebaikan yang kamu buat Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya Kepada siapakah sedekah paling utama Yang pertama yaitu sedekah kepada keluarga Baik itu istri dan anak Dan juga orang tua Disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim Masulullah SAW menjelaskan Ada empat macam dinar Harta dan penggunaannya Satu dinar Satu dinar engkau berikan kepada orang miskin Satu dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya Satu dinar engkau impakkan di jalan Allah Dan satu dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluarga Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluarga Hadis riwayat Muslim Memberikan sedekah kepada keluarga terdekat Seperti orang tua, saudara, atau kerabat Merupakan bentuk sedekah yang sangat dianjurkan Hal ini tidak hanya untuk mendekatkan hubungan keluarga Tetapi juga karena pahala sedekah kepada keluarga memiliki bobot yang besar Yang kedua, yaitu bersedekah pada tetangga Yakni, tetangga terdekat yang kurang mampu, janda, dan lain sebagainya Nah, dasar dalemnya adalah Surah An-Nisa ayat 36 Yang menyuruh untuk berbuat baik pada tetangga yang dekat maupun yang jauh Selain sebagai bentuk empati Hal tersebut juga bisa memperbaiki hubungan antar tetangga Nabi SAW bersabda kepada Abu Zar Wahai Abu Zar, jika kamu memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya Kemudian, bagilah sebagiannya kepada tetanggamu Hadis riwayat Muslim Alasan pentingnya bersedekah kepada tetangga sebagai bentuk dari empati kita kepada mereka Tetangga bukan bagian dari keluarga Namun, paling sering bersosialisasi dengan kita Oleh karenanya, membantu tetangga sangat dianjurkan setelah kepada keluarga dan kerapat Yang ketiga, sedekah kepada anak yatim Memberikan sedekah kepada anak yatim merupakan salah satu amal mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam dan nilai-nilai kemanusiaan Anak yatim adalah golongan yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat Yang keempat, sedekah kepada fakir miskin Sedekah kepada fakir miskin adalah salah satu bentuk sedekah yang paling dianjurkan dalam Islam Fakir miskin adalah mereka yang tidak memiliki cukup sumber undaya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka Dan yang kelima yaitu bersedekah pada musafir atau orang yang dalam perjalanan Salah satu prinsip utama dalam memberikan sedekah menurut Islam adalah memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan Ini termasuk golongan fakir miskin Yaitu piatu janda-janda yang tidak memiliki sumber penghasilan Dan orang-orang yang terjebak dalam kesulitan Dan juga orang-orang yang sedang menuntut ilmu dan masih banyak lainnya Nah, kemudian juga bisa diberikan dalam bentuk uang, non-uang, ataupun dalam bentuk tenaga Dan dilakukan dengan rasa ikhlas dan penuh harap kepada Allah SWT Oke, yang terakhir saran Salah satu prinsip utama dalam memberikan sedekah menurut Islam adalah memberikannya kepada orang-orang yang terbutuhkan Ini termasuk golongan fakir miskin Yaitu janda-janda yang tidak memiliki sumber penghasilan Dan orang-orang yang terjebak dalam keadaan sunit Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Dan orang-orang yang di dalam harta mereka Ada hak tertentu untuk orang yang meminta Dan orang-orang yang tidak memiliki harta Ayat ini menjelaskan bahwa Orang-orang yang meminta bantuan atau tidak memiliki harta Memiliki hak atas sebagian harta kita Sekian Semoga bermanfaat Dan terima kasih Jangan lupa tinggalkan like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh